Ini kan spesial Penuh cinta Muhammad Fardana beri kejutan bunga hingga makan romantis di hari Valentine Ayu Ting Ting jadi wanita terbahagia pertama kali merasa diratukan Seperti apa pula momen-momen perayaan Valentine dua si Jol yang tengah kasmaran tersebut Tepat hari ini 14 Februari Selain merayakan pesta demokrasi Seluruh warga dunia juga merayakan hari Valentine Atau yang biasa disebut hari kasih sayang Setelah bertahun-tahun sendiri Ayu Ting Ting hari ini dibikin kaget dengan kejutan yang diberikan sang calon suaminya Muhammad Fardana Ya hari ini kedatangan Fardana tak hanya ingin temani Ayu ke TPS Namun ia juga datang membawa buket bunga besar juga coklat Tak pernah merayakan Valentine Ayu Ting Ting pun dibikin terharu Sebagai wanita ia benar-benar merasa diperhatikan dan diratukan Dalam potret berikut tampak Ayu Ting Ting terlihat begitu cantik memamerkan bunga besar serta coklat yang ia terima Surpres pun tak sampai disitu saja Di hari yang ditunggu-tunggu banyak pasangan tersebut Pria tampan itu juga menyiapkan makan bersama yang begitu romantis Dengan dekorasi hati serta lampu-lampu Dan bunga yang semakin membuat suasana begitu indah Diajak makan orang terkasih Ayu Ting Ting terlihat begitu bahagia Senyumnya terpancar Pandangan penuh cinta keduanya benar-benar bikin warganet ikut baper dibuatnya Tak hanya itu Dana juga membuat sebuah puisi nan indah tentang berharap jika ayolah garis hidupnya Dengan judul Tulang Rusuku Inilah puisi Dana untuk sang tulang rusuknya Tergaris sudah walau tak terwujud Hitam, putih, panas, dingin, nikmat derita Haruskah aku menjadi hitam untuk menginginkan sang putih Haruskah ku tancap dalam dingin malam untuk merindukan panas sang matahari Haruskah ku tempuh panjang derita dunia untuk menghargai setiap nikmat sekecil apapun Semoga kamu garisku Tulis Dana Diberikan bunga, coklat, diajak makan malam romantis Diberikan puisi nan indah Ayu Ting Ting seolah tak bisa lagi berkata-kata Wanita 31 tahun itu semakin yakin jika Dana adalah pria yang bisa membahagiakannya Serta membahagiakan sang putri kecilnya, Bilkis Kumaira Razak Hari Valentine tahun ini benar-benar menjadi hari yang tak terlupakan di kehidupan Ayu Wah ikut bahagia ya pemirsa, ikut terharu dibuatnya Semoga acaranya nanti lancar dan menjadi keluarga yang sakinah mewadahwar rohmah